Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kelima bab ke-22 Pada bab ke-22 ini Imam Bukhari menuliskan Bapun Iza Ihtalamat Al-Maratu Yaitu apabila seorang wanita mengalami mimpi basah Tentu sama-sama maklum apa yang dimaksud mimpi basah Yaitu mimpi bersebubuh atau berjimak gitu kan Kemudian ketika bangun Kemaluan kita itu basah Jadi ada yang ketika mimpi basah Ketika bangun kita mendapati kemaluan kita basah Kalau perempuan paraji, rakyat-rakyat-rakyat Ada yang juga tidak basah Itu bagaimana ceritanya? Mari kita baca hadis nomor 282 Hadasana Abdullah bin Yusuf Kola akbarona malik Ngan isam bin urwah Ngan abihi Ngan zainab binti abi salamah Ngan ummi salamah Ummil mu'minin Annaha horat ja'at Ummu sulim Kimrohati abil korha Ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Ya rasulullah Innaghoha la yasta'i minal haqi Halal marati min huslin Ida hiya Ihtalamat Bakola rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Na'am ida rohatil ma'am Abdullah bin Yusuf merwiatkan kepada kami Ia berkata Malik mengabarkan kepada kami Dari isam bin urwah Dari ayahnya Dari zainab Binti abi salamah Dari ummu salamah Umul mu'minin Bahwa ia berkata Ummu sulim Istri abu tolha Datang menemui rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan bertanya Wahai rasulullah Sesungguhnya Allah tidak malu untuk kebenaran Apakah seorang wanita Wajib mandi Jika ia bermimpi basah Iktiram Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menjawab Ya Kalau ia melihat ada air Mana Jadi jelas ya Disini Yang mimpi basah Itu ternyata Raki-raki bisa mimpi basah Perempuan juga bisa mimpi basah Kalau mimpi basah Kemudian Ketika bangun tidur Melihat ada cairan Nah cairan di segini disini Diterjemahkan dengan air mani Jadi ternyata Raki-raki mengeluarkan air Yang terkadang disebut air mani Perempuan juga mengeluarkan air Yang terkadang juga disebut air mani Nah Kalau ada air Atau basah Ketika bangun tidur Maka itu diwajibkan Mandi Di orang badan ini terdapat beberapa paedah Paedah pertama Bolehnya seorang wanita Meminta patwa langsung Kepada seorang mukti Dan menceritakan Kondisi-kondisi yang terjadi Atau dialami Khususnya yang berkaitan dengan Persoalan-persoalan syari Agar darinya dapat diambil manfaat Hikmah yang kedua Bolehnya tersenyum Ketika takjub Nah itu ya Jadi mudah-mudahan bermanfaat Jadi kalau Anda mimpi basah Bangun tidur Kemaluan kita basah Itu wajib Mandi Kalau enggak basah Nah disini diceritakan Tidak mandi Tidak apa namanya Wajib mandi Karena wajibnya mandi itu Karena mimpi basah Plus keluar air Kalau tidak keluar air Tidak wajib Mandi Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa adhubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe cho kakoran